Terima kasih telah menonton Oke, nah jadi kebayangnya kayak gimana sih? Nanti ke depannya, let's say, mungkin nggak bisa dibocorin banget-banget gitu ya, tapi unsur kayak sekarang tadi bilang bahwa Century 21 adalah perusahaan marketing gitu ya, kliennya adalah agents gitu ya, meskipun industri nya jualan rumah gitu. Nah kebayangnya kayak gimana sih? Mungkin boleh diceritain, yang saya pengen dapetin adalah smart listeners dan sahabat sonora bisa juga melihat yang oke mungkin industri nya nggak sama gitu, tapi dalam mendapatkan inspirasi, inovasi ke depan tuh kita mesti belajar dari mana sih gitu. Mungkin bisa di-share kalau mungkin di Amerika udah seperti apa dan apa yang bakal kira-kira dilakuin sama Century 21 di Indonesia. Ya, kalau di Amerika itu, saya baru dapet data terakhir, Mas Billy, bahwa di sana itu penjualan rumah itu 78 persennya itu dilakukan oleh, pembelian rumah itu dilakukan oleh orang-orang yang berusia di bawah 37 tahun. 78 persen oleh orang-orang di bawah 37 tahun. Dan mereka itu adalah first time buyer. Oke, mereka yang pertama kali beli rumah. Pertama kali membeli rumah. Oke, 78 persen ya? 78 persen. Jadi itu besar sekali. Dan ini bisa dibilang dalam rentang umur milenials ya. Betul. Di bawah 37 tahun itu ya. Nah, jadi ekspektasi mereka pada waktu mereka mau membeli atau menjual rumah juga sudah berbeda dibandingkan dengan generasinya sebelumnya. Bedanya gimana? Zaman sekarang itu milenial, terutama milenial, mereka maunya instan. Kalau bisa, mau jual rumah, sama seperti kita mau ganti mobil misalnya gitu kan. Kita pasang iklan, langsung ada yang nawar. Nah, sama. Mau jual rumah juga begitu. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu kalau dengan metode zaman dulu? Tentunya nggak mungkin bisa tercapai kan, sebetulnya kan. Kalau metode zaman dulu lagi gimana? Metode zaman dulu itu pasang, mau jual rumah itu pasang iklan dulu. Pasang iklan dulu di koran. Kita pasangnya sekarang, tayangnya nanti 2-3 hari lagi. Oke. Ya kan? Nah, setelah itu, setelah tayang di iklan di koran, yang bisa baca iklan kita cuma orang yang beli koran. Benar. Dan yang pas buka halaman itu. Betul. Kalau dia angkat telepon dan telepon kita. Gila, susah banget jualan ya? Jadi, jalurnya panjang kan? Iya, benar. Susah kan? Makanya mereka percayakan ke agent kan? Biar cepat. Jadi, pasang sepanduk dan segala macem kan? Oke, itu cara-cara zaman dulu. Iya. Nah, kalau cara zaman sekarang, saya lihat di beberapa negara maju, mereka bisa pasang itu di aplikasi. Hmm. Ya, nah, aplikasi itu menyebar kemana-mana juga. Iya. Karena satu aplikasi, karena aplikasi lain itu free dan saling terkait. Betul. Nah, sehingga eksposurnya itu luar biasa besar. Oke. Nah, dengan seperti itu, mereka lebih cepat mendapat orang-orang yang tahu bahwa rumah dia itu lagi dijual. Oke. Nah, jadi seperti itu caranya. Oke, jadi ke depannya kira-kira, oke, kan Century 21 baru rebranding kan? Dengan logo baru, dengan art spirit yang baru, dan seterusnya kan? Oh, iya. Memang maksudnya kita adalah untuk bisa menggapai kalangan generasi muda itu sebetulnya. Oke. Dengan logonya yang keren sekarang, memang kelihatan banget, memang lagi menyasar ke generasi yang lebih muda. Iya. Nah, itu jadi berarti, apakah sudah ada atau apakah bakal ada Century 21 bikin aplikasi misalnya, yang misalnya memudahkan untuk para agent-nya gitu? Iya, saat ini kita sudah buat, Pak. Kita sudah bikin, tapi memang masih kita pakai untuk sebatas internal untuk agent kita. Oke. Ya, jadi tujuannya adalah begini, untuk bisa menjual dengan cepat, listing itu atau rumah yang akan dijual itu, itu harus bisa diakses sebesar-besar dan seluas-luasnya oleh seluruh agent kita. Nah, aplikasi itu menjembatani hal itu. Hal itu bisa terjadi hanya karena digital teknologi sebetulnya. Oke. Ini sekali lagi manggil saya, Pak, kita udah hanain. Udah dihitung dua kali tadi, manggil Pak. Oke, ini boleh bercanda-bercanda. Gak, gak. Tapi, oke, berarti balik lagi ke sosok Mas Daniel sendiri, yang ketahuan punya passion sejak pertengahan tahun 2000-an ya, berarti ya, bahwa passion-nya ternyata di digital teknologi. Dan sekarang ini kelihatannya bakal betah dong ya di century itu nanti, Pak? Ya, selama kita masih bisa eksplorasi dan kita bisa, apa namanya, memenuhi kita punya passion itu, ya tentunya kita akan bertahan dan kita akan memberikan yang terbaik. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin ke karirnya sendiri deh. Dulu kuliahnya di teknik sipil, gitu kan? Takut kalau, ya kalau misalnya gak dapet kerja sih, enggak ya, at least gue bisa kerja sama bokap gue sendiri deh, gitu kan? Nah, tapi ternyata keadaannya tidak, kan? Begitu udah lulus dari untar, ya? Dari untar. Dari untar, maksudnya dapet kerja. Gitu. Terus kemudian yaudah, karirnya fast forward 8 tahun di banking. Waktu itu, happy gak? Happy. Happy. Kenapa? Padahal kan yang udah belajarin teknik sipil, ada gak sih kata salah jurusan? Kalau menurut Mas Daniel? Kalau buat saya, kalau salah jurusan itu, akibatnya nanti jadi drop out dan gak lulus. Ah, oke. Kalau menurut saya, gitu kan? Nah, dimanapun menurut saya, prinsip saya adalah dimanapun kita ditempatkan, berikanlah selalu yang terbaik. Oke. Jadi, meskipun pada waktu itu, menurut saya mungkin bukan itu, bukan passion saya, tapi pada prinsip adalah saya tidak mau mengecewakan orang tua juga. Ya, jadi kita berikan yang terbaik, kita usaha yang terbaik, belajar yang benar, gitu kan? Sampai akhirnya kita lulus. Itu juga bentuk dari tanggung jawab sebenarnya. Punya komitmen di mana apa yang telah kita lakukan, apa yang kita telah mulai, kita selesaikan. Itu dari si kuliahnya, gitu kan? Terus kemudian pada saat diperbankannya sendiri, kan berarti you have to start from zero, kan? Dari nol, kan? Karena kan, ya mungkin, saya gak tahu nih, tebak-tebak buah manggis, gitu. Tapi mungkin kalau sama-sama fresh graduate, yang satu lulusan dari ekonomi atau finance atau akutansi, satu dari teknik sipil, kemungkinan besar mungkin gaji mereka lebih tinggi dikit lah, misalnya, Atau lebih dilirik nih sama si banking karena yaudah mereka udah punya, udah tahu, kan? Karena sesuai dengan bidang usahanya. Betul. Pada prinsipnya sih begini, Mas Bili, banking itu multi-disiplin sebenarnya. Oke. Jadi, pada waktu saya masuk ke bank pertama kali, saya mengikuti program yang namanya MDP, Management Development Program. Oke. Nah, di sana itu isinya bersampur aduk. Ada yang lulusan hukum, ada yang lulusan psikologi, Macem-macem. Macem-macem. Karena banking itu memang multi-disiplin. Dan kita di sana itu diajar tentang semua produk tentang perbankan. Lalu bagaimana perbankan itu memitigasi resiko. Oke. Itu lengkap semua kita diajarin. Jadi memang kita mulai bareng-bareng semua dari nol, sebetulnya. I see. Ya, memang itu bagusnya industri perbankan. Kita banyak belajar, dan itu semua gak ada yang diajarin di sekolah tuh. Gak ada yang diajarin di kuliah tuh. Oh, gitu ya? Jadi jurusan manapun juga itu gak ada yang diajarin seperti itu. Oke. Ya, jadi banyak sekali yang kita bisa belajarin dari tempat itu. Saya beruntung lah pada waktu itu. Oke. Oke, kalau banyak sekali yang dipelajarin, kasih gambaran deh. Selama delapan tahun tuh yang paling banyak dipelajarin harusnya. Mungkin bukan produk-produknya gitu, tapi lebih ke mungkin cara berpikirnya, atau apanya yang waktu itu didapainya. Terus terang saya belajar banyak itu dari marketingnya. Oh, marketingnya. Iya. Jadi kalau Mas Bili lihat, saya punya CV, dari awal gitu ya, saya berkarir di banking, itu semuanya di industri marketing sebetulnya. Oke. Sampai terakhir posisi menjadi kepala cabang, branch manager itu pun sebenarnya adalah marketer. Hmm. Karena pada prinsipnya, cabang itu adalah ujung tombaknya dari bank. Iya. Sebetulnya. Dan di cabang itu yang diukur adalah profitnya. Iya. Dan kita bisa mencapai profit kalau kita bisa jualan. Betul. Apa yang dijual? Produk bank yang dijual. Oke. Jadi sebetulnya saya di situ, dengan saya punya marketing sebenarnya, saya punya ekonoviser seperti itu. Sebenarnya job desknya tuh gak beda-beda jauh. Hmm. Cuma bedanya saya disuruh menjaga, supaya secara operasional bank ini tetap berjalan sesuai dengan peraturan. Oke. Tapi secara basis sebetulnya sama. Oke. Tapi kenapa? Kenapa? Kan mungkin banyak orang yang punya tujuan beda-beda gitu ya. Ketika saya masuk ke perbankan, saya pengen belajarin makro ekonominya misalnya. Atau saya pengen belajarin kalau memang dia punya passionnya. Let's say misalnya di IT, pengen ke IT bankingnya gitu kan. Yang which is sekarang ini banyak akhirnya bermunculan fintech-fintech. Yes. Nah, waktu itu apakah Mas Daniel memang udah kebayang bahwa saya pengen masuk ke perbankan untuk belajarin marketingnya. Makanya akhirnya fokus ke marketing sampai dengan ya tadi, jadi branch manager. Iya. Memang betul. Jadi memang pada waktu kita masuk ke bank itu kan kita harus memilih kan. Kita mau masuk di bagian apa. Iya. Di mana yang kita mau menggeluti ke sana. Nah, yang terus terang pada waktu itu pemikiran saya adalah karir tercepat di bank itu adalah marketing. Oke. Ya, karena berpikirannya pengen cepat sukses terus ya tadi ya. Anak muda, anak muda pengen instan. Pengen instan, oke. Siap, siap, siap. Jadi, itu yang saya pikirin. Jadi pada waktu itu satu cara adalah menjadi marketing. Karena marketing itu kinerjanya gampang diukur. Dari tahun ke tahun itu kelihatan kinerjanya. Nah, kalau kita bisa mencapai target, kita bisa mencapai sesuatu yang luar biasa, karena kita harus naik. Oke. Nah, seperti itu, Mas Willy. Oke, oke, oke. Oke, kita break dulu. Kita break dulu. Kita masih akan sambung lagi di dua segmen berikutnya. Yang mau nanya-nanya bisa lewat ke nomor akses 0838 77 300 376. Don't go anywhere. Thank you.